Intro Setelah tadi ya, liputannya ada beberapa orang yang berpikir Boleh nih diet, tadi kayak salah satunya keto atau diet yang lainnya Untuk orang yang diabetes Nah, kira-kira ini beneran boleh gak sih dokter Rizal? Nah, untuk membahasnya di tengah kita sudah ada dokter Veni Nugra Spesialis Gizi Klinik Halo dokter Dokter-dokter, aku mau tanya nih Ini fakta atau mitos si dokter Bahwa penderita diabetes tipe 2 saat menjalankan diet Katanya gak boleh mengkonsumsi nasi putih Ini fakta atau mitos? Nah, itu mitos Mitos? Oh, jadi boleh tetap? Jadi sebenarnya nasi putih tetap boleh Tetapi mungkin dalam batasan yang memang diperbolehkan gitu Karena ada batasan karbohidrat perharinya boleh berapa Nah, mungkin pemirsa pengen nanya berapa banyak? Ya, ini sebenarnya tergantung kebutuhan kalori dari orang tersebut berapa dok Karena harus diperhitungkan sesuai dengan berat badan, tinggi badan, usia, dan jenis laminnya gitu Karena akan berbeda-beda Nah, tetapi Ya, ada tetapinya Memang lebih direkomendasikan pada penderita diabetes memang mengganti nasinya dengan nasi yang berwarna Jadi seperti nasi merah, nasi hitam, nasi coklat Tapi bukan nasi kuning? Oh, nasi kuning gak apa-apa ya? Apalagi nasi uduk ya Nah, ini yang dimaksud tadi yang berwarna ini salah satunya adalah nasi merah ya Bukan nasi kuning Jadi, ini kalau nasi merah ini dok, kalau yang setau kita itu adalah dia karena pelepasan energinya, glukosanya itu perlahan-lahan Benar Apakah ini yang membantu diet tadi dok? Benar dok, jadi si nasi merah ini memang dia termasuk karbohidrat kompleks namanya Nah, si karbohidrat kompleks ini memang dia lebih lambat di cerna, di saluran cerna kita Sehingga akan menyebabkan kenaikan gula darahnya lebih lambat gitu Jadi, bagi penderita diabetes akan menyebabkan gula darahnya lebih terkontrol sesudah mengkonsumsi nasi merah Dan dia juga termasuk yang indeks glycemic-nya rendah Maksudnya adalah indeks glycemic ketika kita mengkonsumsi makanan yang mengandung karbohidrat Seberapa cepat sih si gula darahnya naik gitu Jadi, semakin rendah maka si gula darahnya setelah kita mengkonsumsi nasi merah Maka akan lambat kenaikan gula darahnya gitu Nah dok, tapi kan bagi penderita diabetes, pokoknya kayaknya udah takut banget denger kata-kata nasi putih Nah kalau mau ganti karbolainnya selain nasi merah, boleh karbolain nggak dok? Ada apa aja? Karbolain boleh pasti, Tan Jadi, karbolain itu contohnya ini Ini banyak banget nih ya Jadi, contoh karbolain yang bisa dikonsumsi seperti kentang Nah, kentang ini bagus dimakan sama kulitnya ternyata Karena kulit kentang itu tinggi akan serat Nah, serat juga penting banget Kenapa? Karena bisa membantu yang pertama memperlambat pengosongan lambung Dan memperlambat penyerapan dari gula Jadi, membuat ketika kita konsumsi Insulin keluar perlahan-perlahan gitu Sehingga gula darahnya akan terkontrol Kemudian contoh lain singkong Mungkin boleh, tapi jangan singkong goreng Secara jumlah gimana dok? Secara jumlahnya? Secara jumlahnya Mungkin kalau per hari, kalau untuk konsumsi nasi ya dok Mungkin per hari biasanya Aku kasih kalau kebutuhan kurang lebih 1700 kalori per hari Rata-rata lah ya Itu mungkin per hari untuk jumlah nasinya boleh sekitar 400 gram Per hari 400 gram itu semana sih dok? Jadi, Indonesia itu memang harus lebih clear sebenarnya Karena di Indonesia itu ukuran Ukuran itu rata-rata orang kita bukan gram, tapi piring Satu piring, dua piring, atau tiga piring Seberapa dok? Ada gambarannya? Ada-ada Nah, jadi gambarannya itu kalau per 100 gram nasi itu kurang lebih 8 sendok makan 8 sendok makan? Tapi sendok makannya bukan muncung ya Itu nasi ya, itu nasi Nah, jadi kalau 100 gram dari si nasi atau 8 sendok makan nasi itu bisa digantikan oleh kentang seperti ini Kurang lebih boleh sekitar 210 gram Itu segitu dok? Ini mungkin segini kurang lebih 150 gram ya Jadi 210 mungkin agak lebih besar sedikit Cukup dengan itu ya? Cukup dengan itu untuk mengganti 8 sendok makan nasi Karbohidrat? Karbohidrat Kita masih butuh lagi sumber yang lain Atau seperti ubi gini bisa sebesar kurang lebih 135 gram 135 gram itu mana sih segini ya dok? Iya, kurang lebih segini lah Berarti kalau segini ini sudah berlebihan dok sebenarnya? Itu sudah berlebihan Sudah full segini ya? Itu terlalu gitu ya soalnya dok? Oke Nah, ini dok yang berikutnya Konsumsi buah yang terlalu matang tidak disarankan untuk penderita diabetes yang sedang menjalankan diet Itu fakta Oh, fakta Fakta Kenapa dokter? Nah, jadi sebenarnya kalau si buah sendiri ini seperti ini nih Kayak buah-buah yang tidak terlalu matang kayak apel seperti ini Memang kandungan si fruktosanya lebih tinggi daripada glukosa Tetapi ketika buah terlalu matang Contoh ya, misalnya yang warna pisang nih kulitnya warnanya Udah agak hitam-hitam Ah, hitam-hitam Ini rasanya semakin manis tuh Nah, ternyata di dalamnya glukosanya lebih tinggi daripada fruktosa Nah, sedangkan seperti kita tahu glukosa ini merupakan gula yang tergantung kepada insulin Orang diabetes, kerja insulinnya terganggu Jadi ketika kita konsumsi penderita diabetes, konsumsi buah yang terlalu matang Glukosanya tinggi, kerja insulinnya terganggu Sehingga akan menyebabkan kenaikan gula darah yang cepat Sesudah mengkonsumsi buah yang terlalu matang Oh, jadi carinya yang setengah-setengah matang gitu ya? Benar, jadi kayak pisang ini mungkin bisa cari yang warnanya masih hijau kekuningan gitu Jangan yang terlalu kematangan Nah, dok, ini kan kalau ngomongin masalah diet Biasanya orang-orang tuh suka kayak dibantu dengan booster diet booster Kayak obat-obat atau suplemen untuk diet Nah, ini katanya untuk mengkonsumsi produk menurun berat badan Tidak aman bagi penderita diabetes Ini faktor atau mitos, dokter? Jangan dijawab dulu Kita temukan jawabannya nanti sesuatu lagi Tetap di Hidup Sehat Ya, pemirsa itu tadi buah-buahan yang ternyata mengandung gula tinggi Ini kayaknya pemirsa di rumah hati-hati juga deh Kalau kebanyakan ngeliatin aku bisa naik juga gula Aduh, enggak dari baju kamu aja kamu udah kayak ceri sebenarnya Merah ya Nah, dok, kita juga mau ngingetin nih pemirsa di rumah Kalau Anda bisa konsultasi langsung nanti dengan dokter Di segmen ketiga ada yang namanya konsultasi dokter Jadi semua pemasangan kesehatan bisa langsung dikonsultasikan di sini Dokter Intan udah boleh belum? Belum ya? Saya mau nelfon juga nanti Belum ada lisensinya ya Iya, betul Nah, ini kita ngomongin tentang diet nih Kalau ada dokter V ini pasti kita ngomongin tentang diet Iya Nah, ini dok, yang pertanyaan Intan yang sebelumnya Kita kalau konsumsi produk penurunan berat badan Itu tidak aman bagi penerita diabetes Jadi fakta atau mitos? Itu mitos dok Oh mitos Ya, mitos Jadi sebenarnya obat-obat penurunan berat badan Aman, dikonsumsi pada diabetes Tapi memang harus berkonsultasi terlebih dahulu dengan dokter Gitu ada baiknya Jadi bagi penyandang diabetes yang ingin diet Terutama yang kelebihan berat badan atau obesitas Disarankan konsultasi dengan dokter terlebih dahulu Kemudian diperhitungkan kebutuhan kalorinya Agar dietnya sehat Kemudian akan diberikan obat Tentu saja yang aman Direkomendasikan gitu Jadi dibawa pengawasan oleh dokter Dan memang banyak sekarang obat-obat diabetes Memang digunakan untuk diet juga dok Oh gitu Nah ini berarti gak bisa langsung beli bebas di luar ya Emang efeknya apa dok Kalau gak konsultasi dulu dengan dokter? Karena ada beberapa obat-obatan yang memang tidak diperbolehkan pada penderita diabetes gitu tan Jadi memang ada baiknya untuk aman Konsultasi terlebih dahulu sebelum mengkonsumsi obat-obatan gitu Nah ini dok Konsumsi banyak informasi di luar bahwa konsumsi tomat merah Ini sangat dianjurkan untuk penderita diabetes yang sedang menjalankan diet Ini fakta atau mitos? Itu fakta dok Oh fakta itu tomat merah tuh Kenapa dok? Nah jadi si tomat ini kan memang kayak vitamin dan mineral Nah yang penting pada tomat ini ternyata ada kandungan likopen di dalamnya Nah si likopen ini dia adalah senyawa yang sifatnya antioksidan Yang baik sekali pada diabetes Kenapa? Karena antioksidan ini dapat membantu menurunkan peradangan yang terjadi pada tubuh seorang penderita diabetes Nah si likopen ini ternyata baik dan tinggi itu ketika si tomat ini diolah Oh jadi harus dimasak dulu? Iya jadi tomat ini harus direbus kurang lebih mungkin sekitar 15-20 menit Sampai si kulitnya agak kelupas sedikit Nah kandungan likopennya tingginya disitu Oke nah pemirsa berarti konsumsi tomat Alangkah baiknya kalau direbus dulu ya dokter ya Tapi rebusnya jangan kelamaan ya Oh jangan kelamaan Biasanya harus semakan Tapi dok ini direbus dulu kan biasanya tuh ada isi sama kulitnya Dipisah gitu gak isi sama kulitnya? Jadi lebih baik airnya tetap dikonsumsi juga gitu Oh airnya juga dikonsumsi Ya seperti itu Berapa lama dokter merebusnya kira-kira? Kurang lebih sekitar 15 menit sampai 20 menit itu sudah cukup Oh kalau dimakan seger kenapa sih banyak nanya ya? Kenapa gue sidang ya bangnya? Jadi gini ada untung ruginya Jadi kalau dimakan seperti ini memang vitamin mineralnya bagus Tapi memang likopennya rendah tan Tapi kalau kita merebus Oh karena likopennya itu? Iya jadi kalau kita merebus memang vitamin mineralnya kalau dengan pemanasan pasti akan sedikit berkurang Makanya kenapa disarankan dikonsumsi juga dengan air rebusannya Tapi likopennya tinggi Oh nah dok satu lagi dokter Likopen itu sebenarnya apa sih dan buat apa? Aku masih belum mudeng dokter maaf ya Jadi ada suatu zat yang namanya fitokimia Itu salah satunya adalah likopen Nah likopen ini memang paling banyak di tomat Ada buah-buahan lain juga yang tinggi akan likopen Nah si likopen ini suatu zat yang sifatnya adalah antioksidan Antioksidan Oh antioksidan Dokter Rizal udah tokam Ini anak hanya terus Iya kemas Maklum ya Tapi gak apa-apa kan untuk bisa meng-influen soal kesehatan kan harus tahu sampai detail-detail Dan nanti salah Iya kalau orang diabetes tuh biasanya kan di dalam tubuhnya peradangannya meningkat Nah si antioksidan ini memang bisa membantu juga untuk menurunkan peradangan di dalam tubuh seorang penderita diabetes gitu Itu berlaku buat yang warna merah semua dok atau cuma ada pada tomat aja? Jadi likopen itu banyak di beberapa buah tapi memang yang tertinggi itu pada tomat dok Oh pada tomat Oh ini ngomongin merah-merah dok Ini dikonsumsi, kalau kita mengkonsumsi daging merah ini katanya gak boleh dan sangat tidak dianjurkan bagi penderita diabetes yang sedang menjalankan diet Ini fakta atau mitos? Itu mitos Jadi sebenarnya gini, daging merah tetap boleh tetapi memang sekali-sekali dan tidak boleh berlebihan Mungkin bisa disarankan daging putih juga ya? Iya karena memang pada diabetes lebih direkomendasikan konsumsi daging putih seperti ayam atau ikan lebih sering daripada daging merah Kenapa? Karena daging merah ternyata di dalamnya kandungannya tinggi akan lemak jenuh Lemak jenuh itu lemak yang tidak sehat Kalau kita konsumsi berlebihan dia memang bisa meningkatkan resiko kadar kolesterol LDL yang jahat dalam tubuh kita meningkat Nah hati-hati biasanya penderita diabetes memang suka disertai dengan kadar kolesterol yang tinggi Itu jadi konsumsi daging merah memang boleh sekali-sekali tetapi pilih yang rendah lemak Nah jadi biasanya yang rendah lemak itu ada di bagian-bagian mana nih dok? Biasanya sih yang kusarankan seperti daging sapi yang khas dalam atau seperti tenderloin yang memang gak terlalu berlemak Kamu gimana? Gintan? Gintan itu biasanya lebih enaknya tuh kayak ada lemak-lemaknya gitu ya Enak ada daging kenyongnya itu gak boleh Nah itu gak boleh kan Gintan kamu harus selalu curiga semakin enak makanan itu Lemaknya semakin tinggi Biasanya tanda-tanya gitu Kenapa sih kalau makanan yang enak itu justru malah makin menyeramkan ya dok ya Ya biasanya semakin enak daging tuh lemaknya biasanya semakin tinggi kan Nah jadi hati-hati tuh Dok ini kan ngomongin lemak ini kan banyak orang yang mengikis lemaknya ini dengan berolahraga Nah konon katanya olahraga ini biasanya tidak disarankan untuk orang penderita diabetes Tidak disarankan itu mitos Oh itu mitos Jadi pada penderita diabetes memang disarankan memang sudah ada guideline nya juga harus berolahraga harus beraktifitas fisik Nah berapa lama disarankan minimal itu 150 menit per minggu bisa dilakukan dalam satu minggu 3-5 kali Nah biasanya saya sarankan sekitar 30-60 menit per kali olahraga Oh 30-60 kali Itu jalan kaki biasanya dok? Benar jadi tipenya yang intensitasnya yang sedang seperti contohnya berjalan kaki kemudian bisa bersepeda atau berenang Kenapa? Karena ternyata dengan meningkatkan aktivitas fisik bisa membantu memperbaiki kerja dari insulin Oh berarti ini yang disarankan jalan kaki kurang lebih 30 menit ini fakta dokter ya? Ini fakta Benar ini fakta harus berjalan kaki Oh berjalan kaki Harus olahraga harus bergerak dan tidak boleh mager kan Oh Tidak boleh mager String boleh tidak dok? Apa? Kalau lari kenceng itu boleh? Lari sebenarnya kalau terlalu kenceng juga tidak terlalu direkomendasikan ya yang high intensity gitu terutama selama pandemi seperti ini gitu Jadi ya modalnya cukup jalan cepat ya atau jalan santai kecepat itu yang direkomendasikan Oh seminggu baiknya itu berapa kali dok? Seminggu boleh 3 sampai 5 kali Oh 3 sampai 5 kali Jadi biasa aku saranin ke pasien itu alternate day Jadi jangan sampai lewat lebih dari 2 hari itu tidak olahraga gitu Jadi hari ini olahraga misalnya besok mau istirahat dulu boleh besokannya olahraga lagi gitu Kalau dokter Izan berapa kali seminggu biasanya? Kadang tidak ada Biasanya ya kalau masih sempat Kemarin saya sempat lari juga Tidak terlalu jauh cuma 8 kilo gitu Cuman? Terus olahraknya harus diukur-ukur juga kan sebenarnya Jauh juga itu Betul Nah dok ini mitos atau fakta nih Konsumsi sayuran itu sangat baik untuk penderita diabetes yang sedang diet Itu fakta dok Fakta ya? Pasti fakta Karena si sayur ini kan tinggi akan serat Dia juga mengandung vitamin mineral Nah serat itu penting banget pada penderita diabetes Kenapa? Karena serat terutama serat yang larut Yang pertama dia ketika kita konsumsi Di lambung itu akan membentuk gel Nah si gel ini dapat memperlambat pengosongan lambung Dan juga dapat memperlambat penyerapan dari gula Gitu Sehingga insulin akan keluar perlahan demi perlahan Sehingga menangkap gula Sehingga ketika kita konsumsi Makanan yang mengandung serat yang tinggi Maka gula darah akan lebih terkontrol Nah sama serat juga dapat membantu menurunkan penyerapan dari kolesterol Gitu Jadi memang baik sekali pada penyandang diabetes Konsumsi sayur yang banyak Dan rekomendasi memang minimal 3-4 porsi per hari Per porsinya 100 gram Jadi kurang lebih 300-400 gram Sayur kan ringan ya 300-400 gram berarti banyak ya Banyak Lumayan Tan Untuk perharinya Berarti tiap kali makan memang harus ada sayurnya 1 porsi lah minimal Kurang lebih 1 mangkuk kecil Berarti gak usah ragu-ragu untuk diet Walaupun tipe 1 ataupun tipe 2 ya dok? Ya benar Nah dok Tips nih dok Terutama untuk menerita diabetes Ada tips nih Baik Jadi bagi Anda yang menerita diabetes Tidak usah khawatir Anda harus ingat ada 4 pilar pengobatan dari diabetes Yang pertama adalah jaga pola makan Anda harus ingat 3J Yang pertama adalah jadwal makan Disarankan untuk mengkonsumsi 3 kali makan utama dan 3 kali seringan Kemudian yang kedua adalah jumlah Harus sesuai dengan kebutuhan kalori Anda Disarankan Anda konsultasi terlebih dahulu dengan dokter gizi Kemudian yang ketiga adalah jenis makanan yang Anda konsumsi Idealnya untuk karbohidrat Anda pilih karbohidrat kompleks dengan indeks glicamik yang rendah Kemudian protein yang rendah lemak Dan juga pilih lemak yang sehat seperti minyak zaitun Dan cukupi kebutuhan sayur dan buah Anda perharinya Kemudian pilar kedua adalah tingkatkan aktivitas fisik Lalu pilar ketiga adalah penyandang diabetes harus mendapatkan edukasi Edukasinya adalah Anda harus memonitor gula darah Anda secara teratur Dan juga harus waspada komplikasi yang terjadi pada diabetes Nah yang terakhir adalah pilar keempat Anda bagi yang sudah terlanjur menerita diabetes dan diberikan obat-obatan Disarankan untuk mengkonsumsi obat secara teratur Dan juga sesuai anjuran dokter Sesuai anjuran dokter benar Supaya apa agar gula darah Anda tetap terkontrol Dan penyandang diabetes memiliki kualitas hidup yang optimal Terima kasih wow informasinya luar biasa clear Dan semoga semua pemirsa juga bisa terutama yang penderita diabetes Bisa sadar oh ternyata saya bisa berolahraga dan saya bisa tetap diet pada saat saya diabetes Nah selanjutnya nih dokter Iza kita masih punya banget nih Nanti pemirsa di rumah bisa konsultasi langsung sama dokter Kita punya dokter satu nih yang bisa konsultasi langsung Ini ditunggu-tunggu banget sama pemirsa Ini ada dokter Ziki ya nanti ya Yang bakalan bisa memandu kita untuk mengkonsultasi masalah kesehatan apapun boleh pokoknya Ya dokter Iza ya Kemana dokter nanti bisa telpon ya Betul jadi buat pemirsa jangan kemana-mana Tetap di hidup sehat Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa